Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Akibat kemarau panjang, petani jagung di Darmasraya gagal panen Penyandang disabilitas di pesisir selatan ikuti pelatihan pertukangan Lomba kokok ayam balengge meriahkan hari ulang tahun yang ke-355 kota padang Intro Sebanyak 15 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan pertukangan Yang digagas oleh Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan Di Sago, Jumat dan Sabtu pekan lalu Pesertanya terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan Peserta datang dari berbagai daerah di pesisir selatan Dengan berbagai macam kategori disabilitas Mereka diajarkan teori teknik-teknik pertukangan Dan dilanjutkan dengan praktik lapangan Seperti cara membuat fondasi, cara memasang batah, dan lainnya Tujuannya agar penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang sama dengan non-disabilitas Sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja Peserta mengakui sangat mengapresiasi kegiatan ini Karena mereka mendapatkan ilmu baru yang dapat dimanfaatkan Minimal untuk kebutuhan sendiri Harapannya, pemerintah dan perusahaan swasta Dapat memberikan hak yang sama Kepada penyandang disabilitas Adalah untuk membantu perkembangan untuk kami disabilitas Untuk mengembangkan bakat-bakat kami Yang ada potensi-potensi yang belum Selama ini kami ketahui Bisa kami kembangkan di sini Harap adanya dengan serhat yang ini Ada peluang-peluang pekerjaan, usaha untuk kami disabilitas Yang tidak mempunyai kemampuan seperti orang banyak lainnya Saya mau belajar Saya mau belajar pertukangan Ini merupakan pengalaman baru bagi saya Pelajaran baru bagi saya Saya ke depannya mendukung pelatihan ini Kedepannya saya ingin teman-teman disabilitas lain itu maju Sesuai amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Pasal 53 ayat 1 dan 2 Dinyatakan bahwa pemerintah BUMN dan BUMD Wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas Dari jumlah pegawai atau pekerja Dan 1% untuk perusahaan swasta Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama PPDI Pesisir Selatan Dengan balai latihan kerja Pesisir Selatan Banta Fauzan melaporkan Dari Pesisir Selatan Dan jika masih kelompok 2 ini kelompok 3 Nah kita bagi-bagi kerjaan masing-masing Ibarat kontes tarik suara Ratusan ayam jantan endemik Kabupaten Solo Yakni ayam kuku balengge Saling adu ketangkasan Dalam perlombaan suara kokok terbanyak Yang digelar di halaman gedung youth center pusat Kota Padang Dalam perlombaan ini Sebanyak 40 ekor ayam Dijajarkan di atas tiang yang telah diberi nomor oleh panitia Dalam hitungan 15 menit Masing-masing ayam Dihitung jumlah kokok dan iramanya Oleh 3 orang juri Ayam yang memiliki kokok terbanyak Dalam rentang waktu tersebut Keluar sebagai pemenangnya Ada 3 kategori jenis ayam kuku balengge Yang diperlombakan Mulai dari jenis landi Dengan tingkatan kokok minimal 5 kali Jenis bokok dengan tingkatan lengge Atau tingkatan kokok di atas 5 Dan jenis randah batu Dengan tingkatan kokok di atas 7 Masing-masing ayam kuku balengge ini Memiliki irama khas Dan bunyi kokoknya yang bertingkat Atau disebut balengge Memang genetiknya Jadi kalau memang ayamnya Keturunannya itu ayam kuku balengge Mesti dia bisa juga Yang penting nanti Seringatikan Kasih pakannya yang sesuai Kenapa? Karena memang dari Dari nantinya Kita tidak ada melihara ayam Kalau ini Kasmanupanya Kita Kabupaten Solo Berarti memang tradisi Turun ke burun ya Udah pernah juara belum bu? Udah Udah ya Perlombaan adu ketangkasan Kokok ayam ini Digelar dalam rangka Memeriahkan hari jadi Yang ke-355 tahun Kota Padang Lomba Diikuti seluruh kabupaten Dan kota di Sumatera Barat Karena ayam kuku balengge ini Memang endemik Sumatera Barat Tema tahun ini adalah Sinergitas Bulu ekonomi Dan bumi ekonomi Daripada itu Pelesaian alam Dan masuk bagian daripada itu Kemudian juga termasuk Seloranya Dan zakwanya Kita harapkan juga Anak itu kita Tahu tentang kuku balengge ini Tahu bahwa kita punya Satwa endemik Yang membanggakan Punya ciri kasar tentu Nah ini bagian daripada Perlestaran alam Lomba ayam kuku balengge Bertujuan untuk Melestarikan satwa endemik Kas Sumatera Barat Dengan meningkatkan Peminat budidaya ayam kuku balengge Yang saat ini Sudah mulai berkurang Alfie melaporkan dari Padang Tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbu Menggerebek sebuah rumah Di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbu Barat Yang diduga sebagai Tempat transaksi Dan pesta narkoba Pada Rabu pekan lalu Di tempat ini Polisi menangkap Dua residivis narkoba Yang masih menjalani Proses bebas bersyarat Ronny Effendi Alias Onit Bersama rekannya Yang bernama Muhammad Riki Penggerebekan dilakukan Usai menerima laporan Dari masyarakat Terkait aktivitas Di rumah itu Berdasarkan informasi itu Polisi yang menyelidiki Dan menyamar sebagai pembeli Hingga tersangka sepakat Melakukan transaksi narkoba Dengan anggota polisi Yang menyamar Dalam penggeledahan Yang disaksikan Perangkat Kelurahan Dan warga Polisi menyita Sejumlah barang bukti narkotika Di antaranya Empat paket narkoba Jenis sabu-sabu Dan dua paket ganja kering Telepon genggam Serta sepeda motor Yang digunakan Untuk transaksi narkoba Dari lokasi itu Polisi mengembangkan Kasusnya Ke sebuah tempat Penjualan telepon genggam Di jalan Lingkar kota Payakumbu Di lokasi ini Polisi juga menangkap Seorang pria Yang bernama Randu Yang memasok barang Terhadap tersangka Sebelumnya Yang telah ditangkap Berhasil diamankan Berapa orang pelaku Yang sedang Bertransaksi narkoba Dan peso narkoba Kemudian pada saat Dilakukan pengelidahan Di daerah Padang Ratar Diamankan Tiga orang pelaku Yang disita Barang bukti Berupa Narkotika Jenis sabu Dan ganja Jadi keterangan pelaku tersebut Bahwasannya Barang haram tersebut Dapat dari seseorang Yang berada Di kelurahan Talang Kemudian kami Lakukan pengejaran Di sana Diamankan Dua orang pelaku Dan disita Uang hasil penjualan Daripada narkoba Sebut Hingga kini Ketiga tersangka Dan barang bukti Masih ditahan Di Mapores Payakumbu Guna pemeriksaan Lebih lanjut Ihlasul Ihsan Melaporkan Dari Payakumbu Mendapati laporan Dari pemilik usaha Sejumlah petugas Dari tim opsional Polsek Padang Timur Mendatangi gudang Sebuah pabrik Di daerah Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Pusat Kota Padang Pada Jumat malam pekan lalu Polisi bergerak cepat Menangkap dua buruh Yang sedang tidur lelap Di kamar mes mereka Yaitu Firman dan Bima Keduanya dituduh Mencuri kabel tembaga Di tempat mereka bekerja Sebelumnya Polisi telah lebih dulu Menangkap dua pelaku lainnya Yaitu Dede dan Dani Keempat pelaku Dibawa polisi Ke Polsek Padang Timur Untuk diperiksa Setelah diinterogasi Keempat pelaku Mengakui perbuatannya Petugas juga menyita Barang bukti Berupa sebuah sepeda motor Dan satu set mesin Pemotong kabel Mesin itu dipakai Para pelaku Untuk mencuri 20 batang kabel tembaga Di gudang Tempat mereka bekerja Mereka bersama-sama Mencuri kabel Di gudang Pada malam hari Hasil curiannya Dijual kepada penadah Dan hasil penjualan Dibagi rata Yang diamankan Pertamanya Kita amankan dua orang Dan setelah dikembangkan Bertambah lagi Menjadi dua orang Jadi sekarang Dan empat orang Empat orang Kita amankan Dan kita Tadi Dijualan Dijualan Dengan pasal 363 KUHP Tentang pecurian Dengan ancaman hukuman Di atas lima tahun penjara Alfie melaporkan Dari Padang Pemirsa demikianlah Perjumpaan kita Dalam Berita Padang Hari ini Saya Adini Dan tim redaksi Yang bertugas Pamit undur diri Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Sampai jumpa